Seorang bocah penjual balon karakter tertidur lelap di acara hajatan di Medan. Anak berusia 7 tahun itu ternyata sudah ditinggal orang tuanya sejak bayi. May tertidur lelap saat di tengah ramainya acara pesta pernikahan di kawasan Jalan Bromo Medan. Ia pun kaget saat seorang pria membangunkannya. May yang kini berusia 7 tahun ternyata sudah ditinggal sang ayah sejak pagi. Sementara ibunya bekerja sebagai buru cuci. Mereka menumpang tinggal di kediaman kakeknya di Jalan Air Hakim Gang Pendidikan Medan. Tergugah dengan perjuangan May berjualan balon, pria yang belakangan diketahui wakil ketua DPRD Kota Medan itu kemudian memberikannya sejumlah uang. Setelah videonya viral, wakil ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga mencari alamat May. Ia pun diajak berbelanja perlengkapan sekolah, mulai tas, buku, pensil, hingga baju dan sepatu ia belikan. Apa aja ribet-bibetan? Ribet sekolah dan perlengkapan sekolah. Sekarang ada kelas berapa, Mbak? Kelas 2, nanti bulan 7 dan kelas 3. Jual balon sejak kelas berapa? Kelas 1. Sebelumnya video May viral setelah banyak netizen yang prihatin dengan kondisinya. Di usianya, ia rela berjualan karena tentutan hidup, padahal ia seharusnya bisa menikmati masa kecil dengan bermain dan belajar. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham, Ainews, melaporkan.